kalau bagi saya, saya mendefinisikan ada 4 level loyalitas ada 4 level loyalitas kenapa orang bisa loyal? satu positioning tadi ada yang nanya, positioning itu apa? katanya, mungkin ada yang cipta dulu oke ya, kita ngejawab dari positioning ya, tadi kaitannya antara positioning dengan branding branding kan tujuannya tadi menciptakan loyalitas terus apa kaitannya dengan positioning? kalau bagi saya, saya mendefinisikan ada 4 level loyalitas ada 4 level loyalitas kenapa orang bisa loyal? satu, sekarang gak ada pilihan itu level satu tuh gak ada pilihan, cuma dia doang cuma dia doang, contoh apa? PLN, kemarin banyak yang ngamuk-ngamuk kan, kemarin banyak yang ngamuk-ngamuk sama PLN, gak bisa pindah mau apa marah-marah sama PLN, gak ada gunanya iya betul, betul itu karena gak ada pilihan tapi saya yakin di kategori lain gak ada yang ke PLN ya iya, iya, iya yang kedua membeli karena kebiasaan loyal karena kebiasaan habit ya contohnya ya habit contohnya misalnya kita di jalan gitu lagi haus kita kepikiran kalau gak Indomaret, Alfamart kemudian pilih yang mana diantara Indomaret atau Alfamart ya, mana aja yang temuin di jalan kemudian kenapa pilih Alfamart kenapa pilih Indomaret kita gak bisa ngejawab bahwa Alfamart tuh lebih begini, begini, begini Indomaret tuh lebih begini, begini, begini kita gak punya alasan real kita gak punya alasan yang rasional kenapa ya karena membeli karena kebiasaan aja karena mungkin saking banyaknya nah itu kalau gue mungkin gini mas kalau antara Indomaret sama Alfamart ya mungkin ini gambar yang sebut mereka ya kalau gue ya ditanya mana milih mana memang bener tadi kebiasaan cuma kalau di perateli gitu detail pertama nyari yang dia dekat misalkan gue haus nyari yang dekat itu pertama ternyata yang dekat nah yang kedua nih level kedua adalah yang parkirannya luas yang kosong oke jadi kalau diurutan mungkin parkirannya dulu baru kedua dekat kalau saya dekat, oke ya kalau-kalau artinya itu apapun brandnya atau? ya bener pokoknya gak jadi gak jadi apa ya gak jadi kayak harus kemana pokoknya selama ada parkiran luas kosong parkiran dekat gue parkir disitu dua orang dua itu tuh kebiasaan ya karena misalnya ya kebiasaan karena lagi di jalan misalnya ada Indomaret yaudah Indomaret yang Indomaret duluan yang nonger itu Indomaret duluan ya bener yang dekat itu ya itu karena membelikan kebiasaan oke lanjut Indomaret atau Alfamart kita gak punya preferensi khusus itu yang disebut dengan level dua yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya Terima kasih.